Ya, baik-baik. Terima kasih Pak Haji. Ya, sama-sama. Apa sudah terlihat Pak Haji? Sudah Pak, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, pada keadaan yang memang saat ini cukup sulit ya, bagi kita bangsa Indonesia, dan saya rasa juga bagi masyarakat di dunia ini. Selamat sore. Saya senang untuk hadir di sini, memberikan sharing mengenai apa itu metalurgi. Anda bisa lihat di sini, gedung awal dari ITSB atau singkatan dari Institut Teknologi Sains Bandung. Sejarahnya cukup panjang, ITSB ini. Nanti saya akan ceritakan, sebari saya presentasi, namun intinya Anda bisa lihat di sini, kita sama-sama bisa lihat, bahwa ITSB ini hadir atas kerjasama pertama dari ITB, lalu kemudian dari Pemkap Bekasi, dan juga Sinarmas. Jadi ini adalah pilar-pilar pendirian ITSB, Institut Teknologi Sains Bandung. Nah, pada awal didirikan, ITSB ini bermaksud untuk memberikan kesempatan yang lebih bagi adik-adik yang ingin menempuh pendidikan teknik, itu utamanya. Karena pada saat itu kapasitas di ITB itu memang tidak mencukupi, tidak banyak. Sehingga para pembesar ITB, para pembesar ITB termasuk rektornya, saat itu berkeinginan untuk membuat semacam perguruan tinggi lain, yang mana adik-adik dari siswa SMA, lulusannya, dapat berkesempatan untuk mengecap pendidikan tinggi, apabila tidak masuk ke ITB, karena kapasitas yang terbatas. Nah, salah satu prodi di ITSB ini adalah teknik metalurgi. Teknik metalurgi. Nah, ini gambar tampilan depan, ini adalah gedung awal dari ITSB, yang mana master plan-nya, tahap pertama, bisa kita lihat perkembangannya ke depan. Jadi, harapan kami tentunya, maka ITSB suatu saat itu tentu akan berkembang dan akan melengkapi perkelapan perkelapan termasuk dengan gedung-gedung yang akan dibangun di Bekasi. Jadi, untuk menjadi pengetahuan kita semua, terutama adik-adik yang bergabung, bahwa ITSB ini, meskipun namanya Bandung, di belakangnya, karena memang asal-muasalnya, itu didirikan di Bandung, kemudian dipindahkan Bekasi atas kerjasama dengan Sinarmas dan Pemkap Bekasi. Seperti itu ya. Nah, kemudian, dengan kehadiran ITB di sini, maka kemudian, para pengajar yang ada di ITSB, itu pertama, adalah lulusan-lulusan dosen-lulusan dari ITB. Selain itu juga bahkan, dosen-dosen tetap di ITB, itu juga turut membantu dan membangun dan mengembangkan ITSB. Jadi, kita bisa lihat di sini, secara resmi, lambang ITB itu digandengkan dengan ITSB. Saya rasa ini salah satu kerjasama yang resmi antara ITB dengan perguruan tinggi. Jadi, ini swasta sebenarnya. Oke, baik. Nah, saya di sini ingin menjelaskan apa itu metalurgi. Jadi, nama metalurgi itu mungkin bagi sebagian besar orang masih belum ya, belum terkenal ya. Mungkin namanya masih belum masih awam lah bagi orang-orang itu mendengar apa itu istilah metalurgi. Tapi dari katanya sendiri di depan, kalimatnya sendiri, kata dari metalurgi ini ya. Anda bisa lihat di sini ada kata metal, berarti logam ya. Berarti logam. Nah, metalurgi itu apa? ya, metalurgi itu adalah bidang, ya, kita baca pelan-pelan ya di sini ya, biar sama-sama kita lihat, bidang ilmu, ya, yang menggunakan prinsip-prinsip keilmuan fisika, matematika, kimia. Nah, jadi basic-nya adalah mafiki. Basic-nya adalah mafiki. Anda lulus dari metalurgi, Anda menjadi insinyur. Basic-nya adalah mafiki. serta proses engineering untuk menjelaskan secara terperinci dan mendalam fenomena-fenomena, pertama ini, proses pengolahan mineral. Jadi mineral yang ada di alam, dalam bentuk biji, yang ada di gunung misalnya, yang ditambang oleh orang-orang dari jurusan tambang, maka itu setelah ditambang, maka diolah awal oleh orang metalurgi, seorang insinyur metalurgi, melalui proses pengolahan mineral. Termasuk di dalamnya juga adalah pengolahan batubara. Indonesia banyak sekali mineral, banyak mineral, bermacam-macam. Kemudian juga Indonesia cukup memiliki banyak batubara, jadi banyak tambang batubara di Indonesia. Nah, mineral-mineral yang sudah diperoleh tersebut, lalu kemudian dipreparasi, disiapkan, maka mineral tersebut akan diambil logamnya. Ini yang kita kenal sebagai proses ekstraksi logam. Kita mengambil logam dari mineral. Mineralnya ada pada biji. Biji ini adalah batuan yang mengandung mineral. Seperti itu. Jadi, mineral ini kita dekomposisi, sehingga kita peroleh logam. Logamnya tentu, pertama, dalam keadaan yang tidak murni. Oleh karena itu, perlu kita murnikan. Kemudian, setelah murni, logam tersebut, kita perlu memberikan paduan. Paduan, kita harus tambah. kadang-kadang kita ingin bikin baja. Tentu, kalau kita bicara baja, logam dasarnya itu adalah FE. Tapi, dia memerlukan paduan tambahan. Ada MN, manganis, demangan. Seperti itu. Dan juga, banyak sekali paduan-paduan lainnya. Seperti itu. Tujuannya adalah untuk memperkuat logam tersebut. Maka, dilakukan proses pemaduan. Dan kita juga mempelajari hubungan perilaku sifat mekanik logam dan strukturnya. Karena logam yang sudah kita beri paduan, lalu kita bisa melakukan modifikasi dari struktur-strukturnya. Sehingga, kita bisa memperoleh sifat-sifat mekanik tertentu. Sifat-sifat yang menguntungkan buat kita. Misalkan logam itu mudah dibentuk, logam itu tanggup, logam itu kuat, dan seterusnya. Atau bahkan juga logamnya, panduan logamnya tahan karat. Seperti itu. Dan sifat lainnya. Yang bisa bekerja pada temperatur rendah, maupun bisa bekerja pada temperatur yang tinggi. Nah, tentu saja kita juga akan mempelajari proses penguatannya. Penguatannya, seperti tadi yang saya katakan. Dan juga fenomena kegagalan dan degradasi atau korosi logam. Jadi logam ini di alam, awalnya dia dari biji, diambil mineralnya menjadi konsentrat, artinya konsentrat itu sebagian besar ada mineral, tentu saja ada pemotor sedikit, lalu diekstraksi, diperoleh logam, logamnya dipadukan, kemudian dia dibentuk. Logam itu dibentuk. Awalnya dia misalnya dalam keadaan cair, dicor, lalu setelah dicor, dia dibentuk, dirol seperti itu, sampai kemudian dia diproses akhir. Namun logam itu pada dasarnya boleh jadi, karena dia awalnya, kondisinya awalnya stabilnya ada di alam dalam bentuk mineral, biji, maka dia juga cenderung untuk kembali ke alam. Atau misalnya kemudian logam mengalami kegagalan. Ini ilmu metalurgi. Jadi kita bisa lihat metalurgi itu begitu luas ilmunya, dari awal kita mengambil logam sampai kemudian kita mempelajari kerusakan logam. Nah, yang menarik tentu bagi adik-adik SFA di sini adalah kalau saya misalkan mau jadi seorang metalurgis, lalu saya mau kemana ini? Kemana ini? Nah, pertama, kita lihat lapangan kerja dari seorang metalurgis. Pertama adalah tambang. Anda bisa lihat di sini, proses pengolahan mineral. Proses pengolahan mineral ini adalah keahlian dari metalurgi yang awal. keahlian awal dari seorang metalurgis. Nah, ini adanya di area-area tambang. Jadi bersama dengan orang-orang tambang, seorang metalurgis itu mendirikan suatu fasilitas yang mengolah mineral. Jadi pengolahan awal dari biji tadi. Itu ditambang. Tentu saja juga termasuk batu bara. Karena tambang batu bara, selain ada orang tambang, juga ada orang metalurgi. Seperti itu. Jadi bekerjanya ditambang ataupun di migas. Nah, migas bagaimana? Nah, migas ini, Anda tahu bahwa migas itu, dia menggunakan fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur yang terbuat dari rogam. Dan kita tahu, challenge daripada migas salah satunya adalah kondisi di mana lingkungan migas tersebut dapat menyebabkan terjadinya korosi pada rogam. Jadi pada migas, tugas seorang metalurgis adalah merawat fasilitas-fasilitas daripada struktur-struktur migas, kemudian memilih bahan yang tepat, katakanlah ini minyak buminya mau disalurkan, maka kita harus memilih baja yang pas. Selain itu juga, kita perlu untuk mencegah terjadinya korosi. pada fasilitas-fasilitas tersebut, karena sifat yang korosif di lingkungan migas. Kita perlu memproteksi agar struktur tersebut dia awet, baik kalau struktur itu di darat maupun di laut. Seperti itu, offshore misalnya, offshore ataupun offshore. Maka keahlian seorang metalurgis seperti sebagai seorang corrosion engineer, jadi di bidang korosi, atau dia juga dapat memonitoring kondisi daripada struktur tersebut, apabila ditemukan adanya karat, kalau dia untuk baja, atau korosi, lalu kemudian ditemukan pula adanya cacat dalam operasinya, ataupun pada saat penyambungannya melalui welding ada masalah, maka disitulah peran seorang alih metalurgi. meskipun kondisi daripada migas Indonesia mungkin berbeda dengan tahun-tahun dulu, yang dulu sekali tahun 70-an, 80-an, di mana Indonesia cukup besar pendapatannya dari migas, namun seorang metalurgis sekarang pun masih tetap dibutuhkan. Bahkan banyak sekali yang berkerja di industri migas. Kemudian adalah pembangkit energi. Anda tahu pembangkit energi membutuhkan asupan apakah itu pembangkit listrik tenaga uap, yang dia sumbernya dari batu bara, ataupun pembangkit energi yang lainnya, itu membutuhkan keahlian seorang metalurgis. Kemudian di mana lagi? Industri logam dasar ini sudah tentu saja. Jadi industri-industri logam dasar di mana menciptakan logam, membuat logam, maka peran metalurgi sudah sangat jelas di situ. Banyak sekali industri-industri yang berhubungan dengan industri logam dasar. Kemudian industri manufaktur tentunya, industri manufaktur itu peran seorang metalurgi sangat jelas sekali, karena industri manufaktur umumnya dia menggunakan logam, seperti itu, termasuk material. Di sini di ITSP dan di metalurgi juga membelajar dengan material. Kemudian industri kimia, itu juga peran seorang metalurgi, industri kimia, Anda tahu misalkan petrokimia itu juga mengalami banyak masalah dengan korosi. jadi banyak sekali bahkan orang-orang dari industri kimia, termasuk di bawahnya industri pupuk atau semen itu belajar metalurgi. Kemudian industri transportasi, industri elektronika, industri konstruksi, industri kesehatan, kemudian industri pertahanan dan industri makanan. Kalau saya tambahkan lagi, kesehatan, makanan, ataupun bahkan industri kosmetik sekalipun, itu memerlukan seorang ahli metalurgi, Anda tahu kalau kita bicara makanan saat ini yang diolah itu sebenarnya kan sudah mekanisasi industri pabrik. Maka tentu peralatan-peralatan yang digunakan juga terbuat dari logam-logam yang sangat khusus, paduan yang sangat khusus, paduan yang antikarat, dan itu terus harus dijaga jangan sampai terjadi pencemaran dari fasilitas yang kita gunakan yang pada dasarnya dia merupakan paduan logam khususnya stainless steel atau stainless steel 3, 1, 6, L seperti itu ya seperti contoh, atau misalkan stainless steel dual face-nya misalkan seperti itu, maka jangan sampai terjadi pencemaran pada industri makanan, industri obat-obatan, kesehatan, akibat dari fasilitas tersebut. Nah selain bisa bekerja di industri seperti ini, seorang ahli metalurgi atau lulusan metalurgi tentu saja bisa bekerja di pemerintahan. Jadi mahasiswa-mahasiswa selain bekerja pada industri yang tadi juga ada di pemerintahan tentunya ya. Mereka ada di pemerintahan ya, apakah sebagai regulator ya, di departemen-departemen apakah di departemen ESDM atau departemen perindustrian atau ada yang bisa menjadi konsultan ya. Umumnya konsultan nanti berhubungan dengan yang tadi, industri-industri tadi. Tapi setahu saya saat ini yang paling banyak yang bergerak pada konsultan di bidang energi ataupun konsultan dari valor analisis atau korosi jadi korosion engineer juga. Ada yang membuka wira usaha tentu bisa bebas saja wira usahanya ataupun kemudian dia berpikir untuk wira usaha di bidang loga. Atau bisa menjadi seperti saya ini ya, peneliti atau akademisi ya. Nah ini sebenarnya adalah foto saya bersama senior-senior saya ya. Ini adalah Profesor Jamhur yang sudah pensiun cukup lama ini usianya sekarang sudah 84 tahun. ini saya di sini, ini Profesor Edi Agus Basuki, ini Asosiat Profesor Edi Sanwani, ini kami berkunjung ke salah satu industri. Ini hanya untuk penampilan kita bagaimana seorang ahli metalurgi itu berperan ya, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat dosen dan staff akademik di teknik metalurgi ITSB. Saya sendiri adalah Kaprodi atau ketua program studi. Nama saya Ahmad Ardian Korda, saya dosen ITB, dan karena saya diminta untuk membantu di ITSB, tentu saja saya menjadi dosen luar biasa di ITSB. Kemudian ketua kelompok keahlian kami adalah Profesor Dr. Soni Supriato, ini adalah dosen ITB, guru besar ITB, dan juga tentu saja sebagai dosen luar biasa di ITSB. Kemudian tadi yang membuka pertemuan kita yaitu Sekretaris Program Studi, yaitu Bapak Andri Harmaji. Nah, ini ada beberapa staff akademik yang merupakan dosen tetap dan juga ada dosen luar biasa. Sebagian di sini staff akademik yang dosen luar biasa itu ada yang dari dosen tetap ITB dan juga ada dosen tetap di ITSB sendiri, dulusan dari ITB. Oke, baik. Nah, kalau saya bicara visi dan misi mungkin ini terlalu administratif sekali ya, namun saya bisa mengatakan di sini bahwa intinya prodigita ini menginginkan ia dapat tumbuh dan berkembang dengan keunggulan industri nasional dan berwawasan hubungan. Dan misi kita menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kemudian menghasilkan urusan dalam bidang metalurgi dan material, dan juga mengembangkan riset dan inovasi karta teknologi. Nah, ini adalah beberapa program studi yang berhubungan dengan teknik metalurgi. Ada beberapa di sini, tentu saja yang paling tua adalah ITB untuk bidang metalurgi, kita bisa lihat di sini, sepenyak tahun 1963, kemudian UI, kemudian Unjani, Untirta, ITS, ITS-B, ITK, dan ITS. Perlu saya tunjukkan di sini, yang UI, ITB, ITS, ITK, dan ITS ini, yang ITK ini adalah PTN, ITS tentu PTN, kemudian Untirta, itu dulu awalnya PTS, kemudian sudah menjadi PTN, sementara Unjani adalah PTS, dan ini adalah PTS yang berkesipung di bidang metalurgi yang paling tua di Indonesia, selama ini saat dia berdiri, dia disupport oleh Pindad, Untirta dulu hadir sebagai PTS, disupport oleh Karakata Ustil, kemudian berubah menjadi PTN, ITSB sendiri sebagai swasta memang masih mudah, tapi seperti yang tadi saya sampaikan, ITSB ini diganding oleh ITB, dibantu, kemudian juga memiliki pertemanan yang baik dengan beberapa orang lainnya. Oke, nah lokasinya bagaimana? Kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat di sini, ITSB lokasinya ada di mana? Lokasinya itu ada di Delta Mas, jadi kalau kita lihat ada Tauci Kampek ini, kilometer 37, ya di situ ada kota Delta Mas, masuk ke dalam, tidak jauh dari situ, ada kampus ITSB, bahkan alamat ITSB sendiri itu berada pada Ganesha Boulevard, namanya itu ada Ganeshanya, jadi disesuaikan dengan ITB, karena memang diawali pembuatannya oleh para pembesar di ITB. Nah, mata kuliah mata kuliah unggulan dari prodi teknik metalurgi, itu pertama adalah metalurgi fisik, pengolahan mineral, metode ekstraksi, material dan pemrosesan keramik, jadi kita bukan hanya belajar logam, tapi kita juga belajar keramik, di dalamnya belajar keramik juga, sehingga alumni-alumni kita juga, alumni ITSB, bukan ITB, alumni ITSB bekerja juga di industri keramik, salah satu contohnya di mulia keramik. Kemudian ada polimer, jadi alumni kita di ITSB juga, itu beberapanya bekerja di industri polimer, material komposite yang merupakan campuran dari logam dengan polimer, atau logam dengan keramik, atau keramik dengan polimer, atau ketiga-tiganya. Kemudian ada mata kuliah mekanika retakan dan anis kegagalan, mata kuliah yang berhubungan dengan korosi logam dan pengendaliannya, kemudian pengolahan dan pemanfaatan batubara dan metode serbuk. Tentu saja banyak sekali mata kuliah-mata kuliah lainnya. Nah, ITSB ini itu terletak di Bekasi, dan dikelilingi oleh banyak industri manufaktur. Banyak sekalian industri manufaktur. Ada industri pertambangan juga, meskipun tidak dekat sekali, tapi ada. Kemudian baja, industri kimia, otomotif, atau perakitan, manufaktur, assembling seperti ini, banyak sekali. Jadi, kalau kita perhatikan, pernah ada semacam survei seperti itu, banyak sekali industri yang berhubungan dengan logam dan material di seputar Bekasi, Perawang, itu bisa mencapai lebih dari seribu perusahaan. Jadi, cukup banyak. Sangat banyak sekali. Jadi, kesempatan cukup besar. Nah, sekarang bagaimana keunggulan dari teknik metalurgi ITSB? pertama adalah kurikulum metalurgi ditambah material yang lengkap dan dinamis. Namanya metalurgi, tapi di dalamnya ada tambahan material. Jadi, pada saat Prodi Teknik Metalurgi ITSB ini berdiri, dia didirikan oleh dosen dari Teknik Metalurgi ITB dan Teknik Material ITB. Itu kenapa kurikulumnya menjadi kurikulum campuran. Namun, dominan logam. Seperti itu. Kemudian, pada masa pandemi saat ini, kita tahu bahwa kita khawatir dalam kondisi pandemi ini, jangan sampai kemudian bertambah banyak korbannya, merebak, dan seterusnya. Maka, kegiatan kuliah tentunya saat ini tidak boleh tetap muka langsung, melainkan harus dari. Nah, ITSB ini semenjak mulai terjadinya pandemi dari PSBB pertama kali ada, ITSB sudah siap melaksanakan kuliah daring dan didukung oleh LMS, Learning Management System yang disebut sebagai e-campus. Jadi, sebelum pandemi ini keluar, ITSB sudah menggunakan LMS e-campus ini. dan untuk diketahui ini ya, meskipun usianya masih baru, hanya 10% PTS yang ada di LLDK di wilayah 4, yaitu Tanten dan Jawa Barat, hanya 10% yang memiliki LMS dan kesiapan untuk kuliah daring. Satunya ITSB meskipun usianya yang masih demikian muda. Nah, keunggulan lain apa dari teknik metalurgi ini? Jujur ya, saya akan katakan bahwa jurusan teknik metalurgi itu masih jarang. Masih jarang. Kenapa jarang? Karena untuk membangun suatu prodi atau jurusan teknik metalurgi itu memerlukan tentunya investasi yang tidak sedikit. Investasi yang tidak sedikit. Sehingga umumnya yang bisa membangun jurusan teknik metalurgi itu umumnya adalah pemerintah. Jadi, melalui PTN atau PTS yang disupport oleh industri. Seperti Unjani yang disupport oleh Pindah atau dulu awalnya Unkirta yang disupport oleh Karakato Steel. Nah, bagaimana dengan ITSB? ITSB, Prodi Teknik Metalurgi ITSB tentu dibantu oleh ITB. Jadi, saat dia berdiri, tentunya dia mulai mengembangkan peralatan-peralatannya. Investasinya cukup besar. Dan kekurangan-kekurangannya dikerjasamakan dengan ITB. Sehingga praktikumnya sebagai contoh, sebagian bisa dilakukan di ITSB, sebagian dilakukan di ITB. Nah, satu hal lagi bahwa jumlah Prodi yang cuma 8 ini di seluruh Indonesia itu termasuk sedikit. Sementara kebutuhan tenaga ahli metalurgi sangat besar. Itu dia. Kemudian ada program Biasiswa. Program Biasiswa ada Biasiswa ITSB+, Biasiswa jalur prestasi, seperti itu. Kemudian memiliki kerjasama dengan ITB dan Sinarmas, ini salah satu keunggulannya. Satu lagi keunggulannya adalah bahwa dulu ITSB, saat awal berdiri, itu disebut sebagai feeder university of ITB. Maksudnya adalah mahasiswa yang benar-benar sangat baik di ITSB, itu melalui MOU dengan ITB, dapat ditransfer menjadi mahasiswa ITB. Itu sudah beberapa kali terjadi. Jadi nanti lulusnya di ITB. Demikian. Kemudian ITSB terletak pada tempat yang strategis, khususnya untuk metalurgi dan material ini. Banyak industri di sekitar ITSB, sehingga kalau mahasiswa memerlukan kunjungan lapangan atau kunjungan industri relatif lebih mudah. Kemudian satu hal yang mungkin mudah-mudahan menarik bagi Anda adalah ini, rata-rata lama waktu tunggu lulusan sampai mendapat kerja adalah lima bulan. Ini hasil daripada survei. Ini adalah hasil daripada survei. Bahkan banyak yang bekerja selumuh sudah. Saya berani mengatakan bahwa angka ini adalah angka yang sangat baik. Bahkan berani diadu dengan peten sekalipun. atau dengan jurusan yang ada di PTN yang lain. Atau PTN yang terkenal sekalipun. Jadi waktu rata-rata kerja lima bulan ini adalah sangat cepat. Saya akan tunjukkan ini surveinya. Ini masih tahun yang lalu, tapi saya bisa gunakan data ini. Anda bisa lihat di sini bahwa dari yang kami survei, yang dari kami survei, 67 lulusan dari ITSB, 67 persennya, ini bekerja di bidang meteorologi dan material. Sementara 33 persennya bekerja di bidang lain. Anda bisa lihat di sini, ini adalah distribusi waktu tunggu. Pie chart ini, Anda bisa lihat yang warna hitam, 30 persen, itu lulusan ITSB bekerja dari 1 sampai 3 bulan. 30 persennya. 1 sampai 3 bulan. Sebenarnya boleh disebut 0, karena banyak yang sebelum sudah ditawari kerja, sudah dapat kerja. Seperti itu. Kemudian 45 persennya atau sebagian besarnya itu dalam rentang 3 sampai 6 bulan. Ini cepat sekali. Dan 25 persennya lebih dari 6 bulan. Jadi selama Anda belajar dengan baik, dengan tekun di ITSB, di Prodi, teknik metalurgi, Anda berprestasi dengan baik, Anda belajar soft skill dengan baik, maka insya Allah Anda akan mudah untuk memperoleh pekerjaan. Seperti itu. Dan pekerjaan yang dimaksud di sini adalah pekerjaan sebagai seorang engineer yang Anda bisa memilih tadi bidangnya, bekerja di industri yang sedemikian banyak. Perhatikan, mungkin saya bisa ulang lagi, industri-industrinya, Anda bisa lihat di sini. banyak sekali industri-industri di mana Anda bisa berperan di dalamnya. Tambang, migas, pembagian energi, industri logam dasar, manufaktur, dan seterusnya. Anda bisa bekerja di industri-industri ini. Baik, saya lanjutkan. Ini sudah adalah pengulangan-pengulangan dari TMM. Kemudian, mari kita lihat bagaimana perkulihan daring, ITSB. Ini perkulihan daring pada awal tahun 2020. Artinya, pada saat kemudian muncul pandemi, lalu kemudian ada PSBB, ITSB otomatis kemudian menjalankan kuliah dengan cara online. Ini adalah contoh LMS, LMS, Learning Management System dari ITSB, Anda bisa lihat di sini. E-Campus. Seperti ini, ada bidang akademinya portal, pembayar, registrasi, seperti ini. Kemudian, kalau misalnya Anda mengikuti kuliah, maka di sini ada hari kuliahnya, materinya apa, absensinya, dan seterusnya, itu juga online. Lalu kemudian, ini salah satu contoh dari perkulihan daring. Ini kegiatan misalkan pada bulan Mei tahun 2020, kita laksanakan tadi dengan menggunakan e-Campus atau kita menggunakan Zoom seperti ini. Banyak sekali. Kemudian, mengenai peralatan-peralatan atau fasilitas laboratorium, ini adalah beberapa fasilitas yang mulai dilengkapi oleh ITSB. Sayangnya sekali, memang dengan kendala pandemi ini, aktivitas di kampus-kampus dimanapun dibatasi. Ini salah satu contohnya adalah optical microscope yang khusus. Ini bukan mikroskop biasa, tapi optical microscope yang khusus untuk mengamati struktur mikro dari paduan logam, kemudian ada furnish, ada peralatan untuk preparasi sampelnya. Tentu saja yang tadi saya katakan bahwa beberapa praktikum dan juga penelitian itu dilakukan di ITB. Jadi, mahasiswa teknik metalurgi ITSB ini bahkan mendapat kesempatan untuk mereka bisa riset bersama dengan mahasiswa-mahasiswa di ITB. Kenapa? Karena pengajar-pengajarnya dari ITB, sehingga kalau dia riset, tentu saja bisa langsung ditempelkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang juga sedang riset atau tugas akhir atau sedang skripsi di ITB. Jadi, tentu saja membantu mahasiswa ITSB untuk tumbuh dengan lebih baik pada lingkungan spesial. Kemudian, ini bisa diperlihatkan beberapa aktivitas sebagai contoh pengujian logam di laboratorium solid oxide sistem di ITB. Kemudian, ini sedang ada kegiatan di MIDC, pemecoran seperti itu. Kemudian, ini laboratorium metalografi yang di ITSB, pengamatan sutur logam dan juga pelakuan panas. Kemudian, pengelasan. Contoh-contoh saja. Kemudian, aktivitas kuliah tamu, seminar dan tugas akhir. Ini Anda bisa lihat di sini, kuliah tamu. Banyak sekali kuliah tamu. Ada yang dari Aksis, ada yang dari Vali, macam-macam. Ini seminar tugas akhir sebelum sidang dari mahasiswa. Tentu saja, sebelum sidang perlu melakukan seminar. Ini adalah satu seminar dari mahasiswa teknik metalurgi ITSB. Kemudian, ada beberapa kuliah-kuliah tamu. Jadi, kita memanggil para profesional atau dosen dari perguruan tinggi lain untuk memberikan kuliah tamu. kemudian, kunjungan industri. Ini ada kunjungan-kunjungan industri. Sebagai contoh, kunjungan industri ke PT Karakota Posko. Kemudian, ke PT Sila Engineering. Ini ke AHM. Ini contoh daripada kunjungan industri. Kemudian, juga tentu saja ada ekstra kulikuler. mahasiswa di sini membuat suatu himpunan. Jadi, himpunan mahasiswa metalurgi material. Nyebutnya Himatama. Ini namanya seperti itu. Ini satu contohnya, kegiatannya adalah seminar kebangsaan. Ada misalnya di sini. Atau musyawarah kerja PM3I. PM3I ini adalah Persatuan Mahasiswa Metalurgi dan Material Indonesia. Jadi, ini musyawarahnya diadakannya di ITSB. Jadi, Tuan Rumah Himatama ITSB ini. Aktivitas lainnya, donor darah atau pekan seni mahasiswa atau loraga di sini. Kemudian, kegiatan yang berhubungan dengan keprofesian seperti mengandangkan seminar. Baik yang seminarnya itu berhubungan dengan profesi maupun yang berhubungan dengan peningkatan soft skill. Inspiring Talk seperti ini. Nah, mahasiswa ITSB juga. Ini sebenarnya datanya belum keseluruhan. Jadi, beberapa ada prestasi baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Bahkan sebelum angka 1 itu di beberapanya banyak yang internasional. Jadi, cukup banyak prestasi-prestasinya. Kemudian, ini adalah foto dari Wissuda ITSB. Wissuda dari Prodi kami. Anda bisa lihat ini. Ini Prodi kami yang di Wissuda. Jadi, Prodi mahasiswa dari Prodi Teknik Metalurgi di Wissuda. di sini adalah wajah-wajah cerah saat Wissuda tentunya. Nah, ada beberapa alumni-alumni kita yang lain, tapi saya kebetulan sudah memperoleh ada dua alumni ini fotonya yang mana salah satunya berkarir di PT Geoservices. Ini bidangnya adalah bidang tambang dan metalurgi. ini geoservices. Kemudian ini di bidang ini adalah bidangnya ini di bidang gas. Jadi, inspeksi dari pipeline. Tentu saja itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan lain, saya bisa tunjukkan di sini beberapa kurikulum yang berhubungan dengan kuliah di TSB. tetapi ini untuk pertanyaan-pertanyaan khusus saja. Intinya, apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah mengajak adik-adik SMA sebagai alternatif untuk berpikir nanti saya ingin berkarir menjadi apa. saya hanya menawarkan, kami menawarkan kesempatan untuk berkarir di bidang metalurgi dan menfaktur. Seperti itu. dengan berbagai macam pilihan. Banyak sekali industri yang bisa Anda pilih setelah Anda lulus dari bidang metalurgi. Ini banyak sekali industri yang Anda bisa pilih. Selama Anda itu mau belajar, bekerja keras, manfaatkan kesempatan ini agar masa depan Anda dan juga Indonesia itu bisa sama-sama kita perbaiki. Kita tahu Indonesia kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam ini harus diolah dengan sebaik-baiknya. Ya, harus ditingkatkan nilai tambahnya setanggung jawab kita bersama. Kita pun harus berusaha untuk menggantikan tenaga-tenaga ahli yang ada atau datang dari luar negeri. Khususnya di bidang metalurgi. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Aji. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Baik. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Korda. Iya. Sekarang saya masuk ke sesi tanya-jawab ya. Ini di akan saya bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di Instagram ya, Pak. Ya, baik. Pertanyaan pertama, Pak. Ini ada yang bertanya nih. Bagaimana sih peran seorang lulusan teknik metalurgi di industri kesehatan karena kan kita tahu sekarang sedang masa pandemi ya. Jadi kita bisa beri apa di bidang itu? Baik, baik. Pertama adalah kita melihat interface antara metologi, material, dan kesehatan. Peralatan-peralatan kesehatan itu pada dasarnya banyak yang terbuat dari logam dan juga dari bahan. Itu pertama. banyak sekali. Peralatan-peralatan apapun banyak sekali yang terbuat dari itu. Misalnya, sebagai contoh, kalau Anda pergi ke dokter gigi, dokter gigi, bahan-bahan yang digunakan untuk menambal dan seterusnya gigi, itu ada yang terbuat dari keramik. Dan bahan bakunya itu sebenarnya adalah orang metalurgi yang menyiapkannya, khususnya di bidang materialnya. Memang selama ini masih banyak diimpor. Tetapi di beberapa tempat, kesempatan untuk mengolah sumber daya alam kita untuk menjadi bahan baku gigi tadi, dibuatan dipalsu. Itu besar. Selain itu juga implan yang ada pada gigi. Implan-implan yang ada pada tubuh manusia juga terbuat dari logam. Yang sebagian besar itu didatangkan dari dua. Saya bisa sampaikan di sini, pertama adalah ini contoh data mengenai penggunaan implan di Indonesia. Dalam satu tahun, penggunaan implan di Indonesia itu sedemikian banyak. Kenapa? Karena rupanya Indonesia banyak sekali kecelakaan. Jadi banyak sekali operasi di mana memerlukan implan. Nah, perputaran implan itu dalam satu tahun, ini data yang kami peroleh, itu total nilainya adalah 50 triliun. Anda bayangkan 50 triliun itu adalah nilai daripada implan. Bahkan kalau misalnya kita bicara mengenai industri yang besar, tambang yang besar misalnya ya, revenue-nya untuk tambang yang besar di daerah timur sana itu, ya tentu kalah jauh dengan satu tahun dari perputaran nilai daripada implan ini. Itu di industri kesehatan. Satu lagi ya, Anda perlu tahu juga bahwa pada masa pandemi seperti ini, ada bakteri, ada virus. Bakteri dan virus itu selama ini ditangani untuk bakteri, ditangani oleh antibiotik. Sementara virus tentunya tidak bisa dan memerlukan antibody dari tubuh kita untuk melawan virus tersebut. Nah, Anda perlu tahu bahwa logam yang tertentu itu memiliki kemampuan untuk membunuh bakteri maupun virus. Logamnya itu apa? Contohnya misalkan mas, perak, dan tembaga. Tembaga ini salah satu logam yang banyak sekali ada di Indonesia dan di luar negeri tembaga ini sudah digunakan untuk permukaan-permukaan sentuh. Tidak semua di luar negeri ya, baru ada beberapa negara saja di Eropa yang mulai mengembangkan di mana aduan tembaga tersebut diaplikasikan pada permukaan sentuh. Kalau Anda lihat sekarang kebanyakan gagang pintu atau kasur atau apapun perlengkapan-perlengkapan itu kebanyakan terkuat dari stainless steel, tapi di beberapa rumah sakit di Eropa mulai mengembangkan permukaan sentuh yang terbuat dari paduan tembaga. Nah ini, paduan tembaga ini sanggup membunuh bakteri tanpa dapat bermutasi. Kalau Anda memberikan antibiotik pada bakteri, bakteri memungkinkan untuk bermutasi. Tetapi, disentuhkan dengan tembaga, bakteri ini tidak sempat bermutasi, malah mati. Nah, riset ini sudah dilakukan. Saya sendiri melakukan riset itu dan sudah cukup banyak saya lakukan riset seperti itu. paduan-paduan yang berhubungan dengan industri kesehatan. Untuk implan, untuk bahan baku gigi, seperti itu. Demikian Pak Haji. Ya, baik. Wah menarik sekali ya Pak ya. Ternyata kita juga bisa berperan di industri kesehatan. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana perbandingan mahasiswanya di metalurgi, apakah lebih banyak pria atau wanita, atau bagaimana? Setahu saya, sejauh ini, perbandingannya itu antara 70 pria atau 60 persen pria. Jadi 70 persen atau 60 persen pria. Itu tipikannya seperti itu. Tetapi lebih banyak wanita pada prodimetalurgi dibandingkan kalau mesin. Misalkan sebagai contoh, karena di ITSB ini tidak ada mesin ya, adanya metalurgi. Tapi di ITB itu ada metalurgi, ada jurusan mesin. Nah di metalurgi cukup banyak wanitanya. Cukup banyak. Jadi sekitar 30 sampai 35 persen di ITB itu wanita. Sama di ITSB juga demikian. Perbandingan kira-kira wanitanya itu ada 30 sampai 40 persen. Baik, terima kasih Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak. Saya ingin bertanya apakah lulusan teknik metalurgi paling banyak bekerja atau berperan utama di bidang industri terutama otomotif? Ya. Di otomotif, kalau kita bicara mengenai otomotif, otomotif itu adalah industri yang besar. Kalau kita bicara di spare partsnya, tentu itu bidangnya orang metalurgi. kalau kita bicara di spare partsnya. Jadi parts-part yang digunakan di industri otomotif itu dibuat oleh orang metalurgi. Baik mesin di bagian dalamnya ataupun misalkan logam di bagian luarnya, panelnya, kata-kata, bodi luar, panel luar itu adalah baja, itu yang paling banyak digunakan. Di bagian dalam tentunya juga logam. Jadi kalau kita bicara mengenai otomotif, mobil misalnya sebagai contoh, 70 persennya itu terbuat dari logam. Sisanya material. Sisanya material yang lain. Polimer, kemudian komposite, komposif, seperti itu. Jadi perannya nyata. Tentu saja di dalam industri otomotif itu berperan berbagai macam jurusan. Jadi tidak ada satu industri yang dikuasai oleh satu jurusan saja. Tidak. Bahkan kalau kita bicara misalkan industri bigas, industri tambang, apakah orang tambang saja? Tidak. Semua, semua keahlian ada di sana. Seperti itu. Otomotif, metodologi berperan. Demikian Pak Haji. Baik Pak. Oke, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya ya. Ini belum. Jadi, saya bisa tambahkan masih suasanya juga. Beberapanya ada di industri otomotif. Seperti itu bekerja di industri otomotif. Baik. Saya tambahkan juga di industri kesehatan yang tadi sebagai contoh ini. di industri kesehatan. Anda mungkin pernah tahu CT scan. CT scan itu ada komponen bagian dalam yang dia itu sangat berperan untuk nanti menghasilkan image. Intinya seperti itu ya. Saya sikat ya. Itu adalah suatu paduan logam yang sangat khusus yang dia akan mengalami tembakan oleh elektron. Jadi, dia harus mengalami bombarder. Bombardement oleh elektron. Itu paduannya TZM. Titanium, Zirconium, Molybdenum. Tentu tidak dibuat di Indonesia. Itu yang buat adalah orang luar. Kami juga lakukan riset di bidang itu. Tentu bekerjasama dengan luar. Saya sebagai ITB saat ini ya. Mungkin suatu saat kalau mahasiswanya cukup kuat, bisa ITSB juga terlibat. Tapi intinya adalah bahwa CT scan itu ada komponen bagian dalam yang disiapkan oleh orang meteorologi dan material sampai kemudian bisa digunakan. Bisa memperoleh citra, kondisi bagian dalam tubuh manusia, melihat apakah ada kanker atau apapun itu ya. Masalah di dalam. Itu adalah hasil daripada salah satunya keahlian dari bidang meteorologi dan material. Begitu Pak Haji. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ini adalah pertanyaan lagi nih, Pak. Tadi kan Bapak menyinggung tentang bekerja di luar negeri. Nah, kalau di luar negeri sendiri, lulusan metalurgi itu banyaknya bergerak di bidang apa? Apakah sama seperti di Indonesia atau bagaimana? Sama. Persis sama dengan di Indonesia. Sama persis. Ya, tentu saja industri di luar negeri itu tergantung daripada kecondongan negara tersebut dalam mengembangkan industri. Sebagai contoh, kalau kita bicara Amerika, tentu industri yang ada di Amerika tipik sama dengan yang ada di Eropa, tetapi ada Amerika punya tambahan industri bigas dan batubara. Eropa lebih banyak kepada industri-industri yang tidak banyak berhubungan dengan tambang, meskipun ada sedikit. Jadi, industri-industri kimia, manufaktur, logam dasar, energi juga ada, elektronika, konstruksi, dan seterusnya. Kita tahu bahwa yang menguasai logam itu tentu ada negara-negara maju. Jadi, industri meteorologi tentu memegang di sana. Di Jepang, di Korea, itu maju karena industri meteorologi dan material. Atau misalkan Australia. Australia ini men-state negaranya sebagai negara tambang. Karena apa? Karena area-nya yang luas, kemudian bahan tambangnya yang banyak, bahkan besarnya negara tersebut disupport oleh sektor pertambangan. Jadi, boleh saya sampaikan bahwa bidang yang ada di Indonesia ini maupun di luar negeri pun sama. Ya, seperti itu. Ya, tentu saja saya belum bicara mengenai lulusan ITSB terlebih dahulu karena memang jumlah lulusan ITSB belum banyak. Ya, karena ini masih baru. Ya, tapi sudah banyak kiprahnya. Ya, saya berharap memang suatu saat ada lulusan ITSB yang bekerja di luar negeri sama seperti lulusan-lulusan ITSB. Saya berharap itu. Demikian Pak Haji. Baik, terima kasih Pak. Nah, kalau misalnya lulusan ITSB sendiri rata-rata berkarir di mana sih Pak? Lulusan ITSB. Lulusan ITSB nanti mungkin Pak Haji bisa sharing ya, tetapi intinya yang saya tahu dia bekerja di industri logam tadi seperti saya katakan tadi, ini adalah bagian besarnya. Mungkin saya harus buka Excel dulu ya, tapi intinya ini yang Anda bisa lihat di sini. Di bidang meteorologi dan material, yang tadi, contohnya di industri tambang ada, kemudian di migas tadi ada, kemudian ada yang di maksis di industri ban, kemudian saya kemarin ketemu dengan yang dia dari industri keramik, dari mulia keramik. saya rasa banyak ya, nama-nama industri nya, saya juga tidak hafal semuanya, sama kalau misalnya Anda tanya, lulusan ITB, masih suai saing di ITB, kemana saja ya, tentu banyak juga ya. Iya ya, nggak bisa kita. Tapi datanya kira-kira seperti ini, jadi di bidang meteorologi dan material kira-kira 67 persen. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak, tadi di slide itu ada mengatakan tentang pengecoran, sebenarnya pengecoran itu apa Pak? Pengecoran? Pengecoran itu salah satu metoda untuk membentuk logam. ya jadi bagaimana, kalau kita bicara, bagaimana logam itu disuplai ke kita, ke manusia. Logam itu disuplai ke kita, kita pakai dalam bentuk apa? Satu adalah pengecoran. Dua adalah road itu pembentukan yang tiga itu powder, sebenarnya ada tahapan satu lagi, additive manufacturing, ini yang kita kenal nanti di industri 4.0. Nah pengecoran ini yang dasar. Pengecoran itu metodenya adalah logam ini kita cairkan, kita melt dia, setelah dia cair, lalu kita tuangkan ke dalam cetakan, sehingga setelah kering, setelah membeku namanya, setelah membeku atau solidified, maka cetakan tersebut kita buka atau bisa kita hancurkan, sehingga logam tadi yang membeku, yang memadan tadi, dia mengikuti bentuk daripada cetakan. Itu pengecoran. Komponen-komponen yang bisa dicetak, menggunakan pengecoran, itu adalah komponen yang berbentuk rumit. Ukurannya bisa besar atau bisa kecil. Nah, kalau di industri-industri di sekitar Indonesia, di sekitar Bekasi, Kerawang, atau di Tangerang, atau di Jakarta, atau di Surabaya, di Jawa Timur, atau di Jawa Tengah, itu banyak adalah komponen-komponen otomotif. Itu yang paling banyak. Seperti itu, Pak Haji. Iya, baik. Baik, Pak. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Apakah sudah cukup untuk hari ini? Sembari menunggu, saya bisa tunjukkan kira-kira ini ya, Pak Haji, ya. Ya. Kurikulum. Kurikulum, mungkin perlu diperkenalkan. Kurikulumnya. Memang, saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti gitu ya. Istilahnya mungkin. Bagi siswa SMA yang sudah lulus kemudian akan kuliah, tentu pada tahun pertama sebagai contoh sama seperti di ITB, ini kalau Anda lihat di sini, sebenarnya model kuliahnya ini sama seperti di ITB. Jadi ada kalkulus, ada fisika dasar, ada kimia dasar, bahasa Inggris. Konsep pengandalan pengetahuan, pengandalan teknologi, informasi. Pengantar metalurgi, karena kita perlu di metalurgi. Lalu kemudian ada kalkulus dua, fisika dasar dua, kimia dasar dua. Pengetahuan lingkungan, jadi kita harus juga proses yang nanti Anda pelajari itu harus ramah lingkungan. Tata tulis, karya ilmiah, etika profesi itu penting luar biasa. Kemudian pengantar material. Anda perhatikan bahwa saya boleh katakan di sini bahwa jumlah insinyur kita itu kurang di Indonesia untuk jumlah masyarakat di Indonesia yang sedemikian banyak. Fabriknya banyak, panik manufaktur, bahkan sangat kurang. Kenapa? Saya katakan kurang, karena apa? Karena sumber daya alam di Indonesia, penyatanya banyak yang kemudian di ekspor dalam keadaan mentah atau dalam keadaan setengah jadi. Itu kenapa? Itu karena di Indonesia belum banyak. Belum banyak itu artinya menunjukkan bahwa sebenarnya kesempatan untuk memproses di dalam negeri itu sedemikian besar. Dan pemerintah tentu saja menuju ke sana. Ya, menuju ke sana. Ada pun industri-industri yang ada, itu beberapa untuk top-topnya gitu ya, itu banyak dikuasai oleh tenaga-tenaga kerja asing. Jadi kesempatan bagi adik-adik SMA, tentunya saya menampilkan di sini, menawarkan teknik meteorologi ITSB sebagai alternatif Anda untuk memilih kuliah agar Anda berkarir di bidang yang masa depannya cerah. Jadi bukan lulus, kemudian Anda cari asal keterima atau asal kerja gitu ya. Saya tidak mengatakan yang lain itu asal kerja, bukan. Tapi konsep Anda harus berpikir bagaimana saya kembangkan, kemana arah saya harus berkembang. Nah, industri manufaktur, industri logam, industri metallurgi material itu industri yang besar. Dan kalau Anda tahu bahwa seorang metallurgis, itu salah satu yang memiliki pendapatan yang sangat layak di Indonesia dan juga di luar negeri. Pendapatan yang besar. Kalau Anda mau mengecek misalkan treasure study dari lulusan metallurgi di ITB, pada dasarnya sama saja. Kalau mau lulusan mana saja, yang jelas bidangnya adalah metallurgi, itu pendapatannya besar dan baik dan mudah untuk terima kerja. Termasuk di ITSB ini. Teknik metallurgi ITSB, alumni-alumninya mudah diterima kerja. Bahkan saya berani katakan lebih mudah dibandingkan peteng yang sudah terkenal tapi jurusannya yang lain. Seperti itu. Anda lihat saja persentase daripada lulusan tadi ya. Bayangkan dari 1 sampai 3 bulan itu ada 30%. Bahkan banyak yang belum disudah, dia sudah diterima kerja. Seperti itu. Jadi mudah. Nah tentu saja Anda kalau masuk ke dunia metallurgi, Anda harus kerja keras. Itu yang penting. Dimanapun, Anda harus kerja keras. Dan yang namanya kalkulus matematika, fisika, kimia juga Anda akan belajar lagi. Seperti itu. Itu untuk tahun pertama. Tahun kedua, mulai masuk ke bidang metallurginya yang dasarnya. Anda bisa lihat di sini ya. Kemudian lihat di sini juga ada termodinamika, kinetika, metallurgi fisika, ekonomi teknik. Anda akan belajar ekonomi teknik. Metode statistik seperti itu. Kemudian Anda akan belajar yang lain lagi di sini. Lihat. Tingkat 3 nih, semester 5, Anda akan belajar pengolahan mineral. Bagaimana pengolahan mineral? Material dan pemprosesan keramik. Ini perlu nanti kalau Anda akan berkarir di keramik. Contoh, alumni ITSB yang ada di kuliah keramik sekarang, tentunya terpakai kuliah ini. Lalu kemudian teknik pengencuran logam. Wah, ini banyak sekali nih, di sekitar Indonesia ini banyak sekali. Kemudian tanur dan bahan bakar, penting sekali. Metode ekstraksi sangat penting, dan seterusnya. Agama. Kemudian transformasi fasa, perlakuan panas, teknik bagaimana membentuk logam, teknik bagaimana mengelas logam, material dan memproses polimer itu bagaimana. Kemudian ada praktiku, kerja praktek, Pancasila dan warga negara. Kemudian pada tingkat keempat, ini bertambah khusus, bertambah khusus. Yang Anda bisa lihat di sini, material pemprosai, perancangan percobaan, mekanik keretakan dan anis kegagalan dari logam, pengelolaan, limbah industri. Kemudian ada mata kuliah, mata kuliah pilihan. Ada tiga di sini untuk semester tujuh, masing-masing tiga SKS, tiga SKS, dan dua SKS. Lalu kemudian pada semester akhir, semester delapan, itu ada kapitas lektar, ada pembelian material dan proses manufaktur, lalu kemudian ada tiga mata kuliah pilihan, dan kemudian ditutup dengan tugas akhir. Nah, tugas akhir itu skripsi itu ya. Jadi ada misalnya di sini, jumlah kuliahnya, lebih banyak mata kuliah pilihan untuk semester yang akhir, ditambah dengan skripsi atau tugas akhir. Seperti itu. Ada beberapa mata kuliah pilihan di sini, banyak mata kuliah-mata kuliah pilihan yang nanti, apakah berhubungan dengan teknik metologi secara langsung, berhubungan dengan teknologi polimer dan komposite, kemudian, apakah berhubungan dia dikhususkan ke keramik, jadi bisa di sini logam, polimer komposit, lalu keramik, pilihan keramik, lalu kemudian ada pilihan proses metologi. Jadi kalau ini Anda ingin bekerja di smelter, Anda memilih pilihan-pilihan ini. Jadi di Indonesia banyak sekali smelter ya. Contohnya di Borowali itu, banyak sekali smelter, dan mereka membutuhkan banyak tenaga ahli dari Indonesia. Sayang sekali belum terpenuhi dari Indonesia. Kenapa? Karena kurang ahli metalologinya. Seperti itu. Baik, itu Pak Aji. Kalau ada pertanyaan lagi, saya akan jawab. Sudah habis, Pak. Di Instagram pertanyaannya kita tutup saja untuk hari ini. Baik. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Iya, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Korda untuk penjelasan hari ini yang sangat menarik ya. Mudah-mudahan presentasi hari ini bisa jadi pertimbangan ya untuk para viewers untuk memilih teknik metalologi sebagai tempat berkuliahnya. Jangan ragu untuk masuk ke jurusan ini. Baik. Saya, Andri Harmaji, sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.